Assalamualaikum teman teman balik lagi di Malika Channel hari ini kita akan membahas permainan tradisional subscribe channel ini like channel ini oke lanjut ke tanggal palipawas nah kita akan membahas permainan tradisional semoga kalian gak bosan dan like video ini dan subscribe ya permainan pertama dan mungkin salah satunya kalian pernah mainin atau kalian suka ya dan yang pertama itu guys permainannya itu namanya benteng kalian pasti gak udah tau lah ya benteng itu apa jadi permainan itu cukup simpel jadi kalian itu dibagi sesama tim satu tim A, satu tim B dan misalnya ada 5 orang jadi 5 orang itu harus mencari benteng dimana aja misalnya pohon, lembok, apa aja itu guys atau ya seterah terus kalian sesama tim jadi A harus bentengin ke B dan B harus bentengin ke A gitu guys iya dan kalau udah kena nih misalnya kalian lari nih dikejar sama tim A ini tim B nih eh ini kalian ini tim A tuh kena nah berarti kalian itu harus diem di tempat dan hitung 3 langkah jadi 1, 2, 3 dan kalian harus diem disitu tunggu sampai dikenain sama temen kalian gitu guys cara mainnya cukup simpel dan kalian tinggal ngebentengin kalian tinggal lari ocek-ocek terus udah benteng tapi harus tetap hati-hati karena bisa dikenain terus permainan kedua jadi permainan kedua ini itu namanya petak umpet ya petak umpet petak umpet ini cukup simpel karena dia tuh cuman lari dan kalian itu petak umpet kalian udah tau lah ya masa gak tau petak umpet itu kalian itu harus ngumpet di salah satu ruangan ya kalian harus ngumpet jadi itu kalian harus ngumpet di salah satu titik ya ya di salah satu titik misalnya kalian main di luar jadi kalian harus jadi buat ngumpet dan kalian jangan sampai ketahuan penjaganya jadi cara mainnya simpel guys jadi misalnya temen kalian A yang jaga dia ngitung sampai mungkin 10 1 2 mereka harus cari tempat hongan di antar pohon atau ngetembok atau lain-lain deh guys yang bisa buat di hongin terus mereka ngitung 1 2 sampai mungkin 10 ya terus kalian ngumpet di tempat satu titik yang mungkin kata mereka tuh itu tempat ngumpet jadi itu kalian tuh harus ngumpet di satu titik satu titik peruangan terus disitu kalian ngumpet habis itu kalian jangan sampai ketahuan jangan berisik kalian harus diem diem di tempat jadi gak jutsu gila guys terus kalian satu apa terus kalian ngumpet disitu nah habis itu kalo kalian ketahuan terus penjaganya itu langsung lari ke ke hongannya hong berarti mungkin kalian jadi guys bisa jadi jadi gitu terus kalo kalian diem di tempat terus penjaganya itu gak curiga sama sekali pasti kalian bisa ngohongin kayak hong 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 kalian mungkin bisa aja gak jadi guys tapi ya emang gak jadi gitu karena kalian udah ngohong permainan ketiga permainan ketiga juga cukup simpel karena ini petak jongkok gitu kalian cuman cuman tinggal jongkok misalnya jongkok jongkok kayak gini guys jongkok kalian misalnya tinggal jongkok jadi kalo udah di kalo misalnya kalo udah misalnya penjaganya B si B ngejar kalian langsung aja guys kalian aku udah jongkok jadi gak bisa tapi guys jadi segampang itu karena bangunnya harus ditolongin temen kayak mana tuh jadi misalnya temennya itu juga sama-sama jongkok kalian kayak disini kalian di depan dianya di belakang dia harus jalan tapi sambil jongkok terus ngenain kalian ntar berdiri wah boleh langsung lari kemana-mana dan juga bisa juga orang yang masih berdiri tapi belum kena jadi dia tuh kayak lari tapi gak kena terus kalian diselamatin kalian bisa lari dari penjaga itu tinggal jongkok tapi kesiannya ya guys kesiannya sama penjaganya karena memang susah guys nyari nyari apa jongkok-jongkok itu dan kalian juga bisa nge-stick kayak gini sesama kepala jadi sesama kepala kayak gini misalnya ini kepala orang ih kayak gini harus nyampe tapi kalau dia kayak gini ya udah gak bisa gitu loh guys jadi main petak jongkok juga cukup simpel gitu jadi yaudah kalian tinggal kayak gitu kalian tinggal jongkok terus kalian harus berjauh dulu sama temen tapi kalau udah penjaganya ke lain ke orang lain kalian deketan tak jadi lari deh permainan ke empat lanjut ya guys permainan ke empat permainan ke pet itu simpel juga namanya kena jadi ya kena jadi gitu jadi semacam petak ngongkok tapi itu lebih ke lari-lari doang lari-lari doang lari terus lari jadi kalian tuh gak boleh sampe kena jadi kalian ini misalnya dikejar orang kalian harus lari terus dan kalau ada orang yang lain ya berarti si penjaga itu yang ngincar mereka yang ngincar dia misalnya kalian disini lari tiba-tiba ada orang disini mereka ngincar ke sana jadi kalian bisa istirahat dulu keren ya permainan tradisional ya terus yaudah bisa lari sekencang mungkin dan kalian bisa ya istirahat dulu jadi itu caranya cuma hompim palayum gambre nah terus misalnya ya si C ini yang jadi yaudah C yang jadi C tunggu selama 5 detik kalian lari-lari kemana-mana baru dikejar begitu guys permainan kelima tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan like ya Malika channel oke lanjut permainan kelima ini juga ya atau permainan kelima itu selamat menikmati selamat menikmati